Asakan Uyghur disiapkan dalam kondisi segar, minyak pun dibuat di dalam restoran. Menurut pemiliknya Hamid Karim, selain rasanya masakan Uyghur membawa pesan khusus di Amerika. Ini satu bagian, ini satu bisnis, dan satu bagian saya bisa membantu negara saya, biarkan banyak Amerika tahu siapa Uyghur. Uyghur adalah etnis minoritas di Barat Lot, Tiongkok. Mereka penganut Islam. Pemerintahan Tiongkok menganggap etnis ini sebagai kelompok pemberontak. Tiongkok sejak tahun 2014 melakukan nangkah keras pada minoritas Uyghur, termasuk penangkapan dan pembunuhan. Menurut Human Rights Watch, pemerintahan Tiongkok melakukan pelanggaran kemanusiaan berat. Kembali ke dapur. Kebetulan koki utamanya adalah diaspora Indonesia. Oke, nah sekarang kita mau masak apa? Saya mau masak Mams Labman Uyghur Taste. Semua menu restoran Uyghur ini halal. Melalui hidangan menggugah, membantu mengenalkan Uyghur dan problemnya ke masyarakat Amerika. Saya tidak tahu tentang pembunuhan yang terjadi di area China. Saya pikir sangat penting untuk orang-orang memahami dan memperkenalkan. Jadi, itu adalah bagaimana saya memperkenalkan. Oke, bagaimana Anda tahu tentang Uyghur? Saya tidak. Kamu tidak? Tidak. Saya ingin mencari untuk mencari sekarang. Jadi, ini seperti penangkapan untuk Anda? Ya. Ya, kami suka penangkapan. Kita adalah squad urban-penangkapan. Ya, saya tidak tahu karena saya tahu tentang Uyghur muslim. Jadi, saya tidak tahu bahwa itu akan menjadi kombinasi dari most likely Mediterranean dan Asian-inspired food. Jadi, saya sangat senang untuk melihat apa yang akan menarik. Saya tidak pernah mencari sebelumnya. Ini bisnis dan bisnis sosial dengan diplomasi perut. Dari Washington DC, Alam Murhanan, Irfan Ihsan, dan Ronan Zakaria, DOE. Oh, oke. Yang terjap. Yang terjap. Saya menghati suatu. Sonra itu bagi-виhan yang teat.